Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang diambil dari KPM Kisah yang berjudul Jin Warisan Datuk Sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Omelan lelaki parubaya bagi radio usang yang ada di rumah itu Ini semua salah kau yang mendukungnya kuliah di tanah Jawa Mak, lihatlah Rama lebih memilih pulang ke rumah datuknya Daripada rumah orang tua Nyaris menjelang siang Aziz masih saja mengomel Lastri tidak ambil pusing Walaupun tidak habis-habis kena imbas kekesalan sang suami Baginya tidak masalah Rama berada di sana Sebab anak sulungnya Itus dari kecil Memang lebih dekat dengan neneknya Elang dan agam yang disuruh menjemput Rama juga tidak kunjung pulang Padahal sudah tiga hari mereka pergi Itu juga yang menambah kekesalan Aziz Suara deru motor yang memasuki pekarangan menghentikan ocehan Aziz Seorang lelaki yang lebih tua darinya Masuk ke rumah setelah mengetuk pintu yang terbuka lebar Kata Suhana, kau mencariku Ada apa Aziz? Tanya Herman Aziz pun lekas mengutarakan maksudnya mencari sang paman Aku hendak meminta tolong kepada Pak C Untuk pergi ke Mentigi Rama belum pulang ke rumah sejak kembali dari Jawa Elang dan agam yang aku suruh menjemput pun Belum juga pulang dari sana Memang dasar anak-anak itu Herman terkekeh Ia langsung mengiakan permintaan Aziz tanpa banyak berpikir Siang itu juga ia berkemas untuk pergi ke desa Mentigi Menyusul cucu-cucunya Ternyata yang dijemput sudah meninggalkan desa Mentigi Sesungguhnya Rama masih ingin berada di sana lebih lama Mengamati Salma yang sudah mengganggu pikirannya beberapa hari ini Mengenai Salma Gadis itu tengah terguncang Usai mendengar pengakuan menakutkan dari mulut kakeknya sendiri Ia duduk termenung di serambi rumah Setelah beberapa saat ibunya turut bergabung Nah, jangan banyak melamun Salma terkesiap Lalu tersenyum berusaha menyembunyikan keresahan hatinya Ia mengamati seraut yang telah menuat di depannya Terlihat biasa saja Tidak ada gelagat aneh yang mencurigakan Bisa dipastikan bahwa ibunya Tidak tahu menau soal perbuatan kakeknya Akibat ketakutan membuat Salma tidak berani melapor pada ibunya Tentang rahasia itu Entahlah, ia tidak tahu harus melakukan apa Ia merasa putus asa sekali Sungguh malang Baru saja berusaha untuk keluar dari jurang nestapa Kini harus kembali terperosok ke tempat yang sama Pantulan sinar matahari dari kaca mobil Mengalihkan perhatian Salma dan Niar Sebuah mobil memasuki halaman Tidak lama keluarlah dua orang pemuda Yang sudah dinanti oleh Niar sejak pagi Makcik mengira kalian tidak akan datang Begitu senang Niar menyambut pemuda-pemuda itu Lalu mempersilahkan mereka masuk Jarang berjumpa membuat Salma sedikit sungkan dengan kedua sepupunya Apalagi perubahan keduanya lumayan gratis dari terakhir bertemu Sal, bagaimana kabar kau? Tampak baik sekarang Tanya Anwar Yang ditanyai hanya tersenyum sembari menganggu Giliran Fajar yang menanyakan keberadaan Kirais Manakala tidak melihat batang hidung lelaki itu di rumah Di kebun Tentu saja lelaki tua itu berada di kebun Karena sebagian besar waktunya dihabiskan di sana Makcik Ada macam-macam ikan pedat titipan dari mak Karena kemarin bapak lupa membawanya Jadi kami singgah sekalian pergi ke Tanjung Ujar Anwar sembari menyodorkan kardus yang dibawanya Kau mau ikut kami, Sal Tawar Fajar tiba-tiba Salma terdiam melirik ibunya yang tersenyum Pasti ibunya tidak keberatan dengan ajakan itu Terlihat dari sorot matanya yang berbinar Salma tidak serta-merta mengiakan Masih ragu untuk pergi Tetapi ada baiknya juga turut jalan-jalan Sekedar menghilangkan gunda di hati Iya, baiklah Jawabnya kemudian Setelah menunggu Salma berganti pakaian Mereka pun pergi saat itu juga Sambil mengemudi Sesekali Anwar melirik Salma melalui kaca mobil Ia jadi cemas melihat Salma yang terus termenung menatap keluar Sal, kau baik-baik saja kan? Fajar jadi menoleh mendengar pertanyaan Anwar Iya, aku baik-baik saja Jawabnya lesu Fajar dan Anwar saling pandang melihat cikap Salma Sepertinya dia ingin jalan-jalan ke pantai bukan ke kuta Bisik Fajar Sontak saja ia mendapat tinjuan dari Anwar di lengannya Sakit Gumamnya mengadu Salma tidak banyak bereaksi melihat tingkat sepupunya Ia memilih untuk diam dan mulai memenjamkan mata Siapa itu? Seorang wanita berpakaian putih Separuh wajahnya yang pucat lesi Ditutupi rambut yang panjang autahutan Aroma busuk menguar menusuk rongga hidung Ketika sosok itu mendekat Hingga Salma bersimpu menahan mual yang hebat Sosok itu berjalan maju menarik rambut Salma hingga mendongak Kukunya yang runcing merobek baju Serta membuat teraja di pundak Salma Rasa sakitnya membuat Salma terpekik Tiba-tiba Sosok itu berubah menjadi asap tipis Dan masuk perlahan ke dalam mulut Sampai Salma tersedak batuk Dan terbangun dari mimpi buruknya Sal, kau kenapa? Tanya Fajar cemas Salma tidak menjawab masih kebingungan Wajahnya begitu pucat karena ketakutan Detik selanjutnya Barulah ia bernafas lega Mengetahui kejadian mengerikan tadi hanyalah mimpi Ada dua sepeda motor yang terparkir di tepi jembatan Pemiliknya beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan Mendekati jembatan Tiba-tiba Salma meminta Anwar memelankan mobil Lalu membuka kaca Kala itu juga pandangan Salma selaras ke arah lelaki Yang duduk di atas sepeda motor yang tidak lain adalah Rama Begitu saling pandang Salma justru membuang muka Seolah tidak menggubris kehadiran Rama di sana Ia juga menutup kaca mobil Begitu saja Awalnya Salma bahagia kembali melihat Rama Tetapi rasa itu harus gugur begitu saja Saat teringat pengakuan kakeknya pagi tadi Ya Salma harus sadar diri Mulai hari ini Jangan pernah menaruh harapan yang nantinya berakhir semu Rama tidak melakukan apapun Ia hanya memerhatikan mobil yang kian menjauh Bang Rama terkesiap akibat tepukan di bundaknya Beliak mata agam penuh dengan makna Yang mampu dibaca oleh Rama Entah kenapa Aku tiba-tiba merasa ada hal aneh pada dirinya Ujar Rama memandang kosong ke arah sungai Kau tidak salah bang Aku pun merasakannya Timbal agam Rama sendiri heran dengan perasaannya Tidak pernah ia merasa cemas berlebihan seperti ini Benaknya mulai disergap dengan ragam pertanyaan Sepanjang jalan raya membalong tidak terdapat rumah makan Yang ada hanya sebaikian warung makan kecil dan warung kopi Mereka singgah di salah satu warung untuk mengisi perut Salma, bangun Tepuk Fajar pelan di pipi Salma Gadis itu mengerja pelan Lalu turun dari mobil Fajar lebih dulu memesan makanan Sementara Anwar baru keluar dari kamar mandi Pesanlah makanan dan minuman Ujar Fajar pada Salma Kemudian menarik tangan Anwar mencari tempat duduk yang leluasa Usai memesan Salma tidak langsung menemui Fajar dan Anwar Ia pergi ke belakang warung mencari kamar mandi Sembari melangkah matanya liar memandang kesana kemari Sembari mengendus-ngendus Salma tidak sadar seorang pemuda memerhatikan ulahnya Serta terus mengawasi gerak geriknya Ia terus maju menuju sebuah rumah yang terletak di belakang warung Saat mendengar tangisan bayi dari dalam Pemuda itu segera menangkapnya Ia memuntir lengan Salma ke belakang Lalu menekan ibu jarinya pada tangku gadis itu Keluarlah Bentaknya berbisik mengusir makhluk halus Yang menempel di tubuh Salma Salma mengerjap sadar Melihat Rama berada di hadapannya Mengingat Salma tadi membuang muka Rama pun akhirnya berlalu tanpa kata Sungguh Kali ini Salma tidak bisa menahan perasaannya lagi Ia memapak langkah Rama Bola matanya berkaca-kaca Bibirnya bergetar menahan tangis Apa kau marah padaku? Terdengar helaan nafas berat Jantungnya bertalu-talu Saat Rama membalik badan Aku hendak membeli makanan sekarang Agam dan elang sedang menungguku Cepat kembali bersama saudaramu Balas Rama Pikiran Salma sudah kalut Ia berada di ambang keputus asaan Sampai tidak ingin lagi pulang ke rumah Ia sangat takut akan perkataan kakeknya Yang tidak main-main Beberapa orang yang lewat Memerhatikan mereka Rama jadi serba salah Melirik jam tangannya Rama Aku hanya berharap kau berkenan Membawaku pergi sekarang Ada banyak hal yang membuatku Tidak ingin kembali pulang Rama tercenung Sejurus kemudian Ia menggeleng kepala Dan membawa Salma berjalan Menemui Fajar dan Anwar Aku titipkan Salma pada kalian Kelak aku akan memintanya Dengan baik-baik Bukan membawanya diam-diam Seperti penculik Ujar Rama Ia pun pamit dan pergi Tergesa menyusul Agam dan Elam Kau sengaja meminta Diculik olehnya Salma Kontan saja Fajar Mendapat injakan keras Dari Anwar Gara-gara ucapannya Yang belak-belakan itu Agam menguatkan Virasa terama Jikalau memang ada Makhluk halus Yang mengikuti Salma Mereka merasakan Kehadiran makhluk itu Ketika Salma Membuka kaca mobil Bagaimana bang Tanya Agam Setengah berteriak Melampui suara bising Kenal pot motornya Rama mengacungkan jempol Tanda semuanya baik-baik saja Mereka bukan seorang indigo Hanya saja mempunyai Kepekaan yang tinggi Terhadap makhluk Tidak kesat mata Karena sejak kecil Sudah akrab Dengan hal-hal gaib Dari sang nenek Melewati desa Lastar Ada pemotor Yang dikenali oleh ketiganya Datuk Lang berseru Melambekan tangan Herman berhenti mendadak Kemudian putar balik Menghampiri para cucunya Untung ketemu disini Datuk baru akan Menyusul kalian Lirikan Herman Berpindah ke arah Rama Yang tersenyum asam Ah Rama Kau semakin gegas saja Lanjutnya kemudian Ketiga sepeda motor itu Pun melaju Menyusuri jalan raya Membalong Lang dan Agam Mengiringi Herman Seraya berbincang Sementara Rama yang mengekor di belakang Diam-diam memelankan Laju motornya putar balik Tanpa sepengetahuan Sepupu dan kakeknya Ia tidak ingin pulang Didesak perjodohan oleh orang tuanya Tuh Tidak perlu jauh-jauh menyusul Padahal kami akan pulang juga Iya kan Bang Rama Agak menoleh Tapi Rama sudah tidak ada Di belakang mereka Abang Mereka spontan menghentikan motor Dasar Rama Herman menggeleng kepala Dibuat cucunya itu Akhirnya ia mengajak Agam dan Elang Untuk melanjutkan perjalanan pulang Ketanjung Pandan Rama terus berpikir Tentang makhluk halus Yang mengikuti Salma Itu adalah sosok yang sama Ketika pertama kali Menolong Salma tempoh hari Ada apa dengan Salma? Mengapa makhluk itu Terus mengikutinya? Ragam pertanyaan Mulai mengerubungi Rama Saat itu pula Sakit di kepalanya Tiba-tiba menyerang Dari belakang Semacam ada pengait Yang menarik paksa jantung Membuat dedanya sesak Seolah nafas tinggal sepenggal Ia mengerang Buru-buru menghentikan sepeda motor Lalu merasakan adanya energi kuat Yang hendak membawanya Menuju dimensi lain Pertahanan Rama mulai runtuh Pandangan semakin mengabur Lalu gelap mengambil alih Kesadarannya Rama yang tergeletak di pinggir jalan Mengundang perhatian pengendara yang lewat Satu persatu mulai menghampiri Rama Selang beberapa saat Sebuah mobil juga berhenti Melihat yang meringkuk adalah Rama Secepat kilat Salma keluar dari mobil Diikuti Anwar dan Fajar Dia kenapa? Orang-orang bergidik bahu Menanggapi pertanyaan Anwar Mereka pun tidak tahu apa-apa Rama, Rama Guga Salma Pemuda itu sama sekali tidak merespon Tepukan lembut di pipinya Fajar Tolong kau bawa motornya Pinta Anwar Tidak banyak yang bisa diperbuat Dalam kepanikan Salma membawa Rama pulang Ke rumah Datuk Punai Rama, sadarlah Apa yang terjadi dengan kau? Beberapa kali Salma mencoba menyadarkan Pemuda di pangkuannya Tetap saja sia-sia Di jalan setapak Mobil Anwar berpapasan Dengan mobil ambulan Yang menuju keluar Jalanan yang sempit Membuat Anwar mengalah Segera mundur Untuk memberi jalan Mobil ambulan Siapakah yang sakit? Tanya Salma Sembari memerhatikan Mobil tersebut Setelah ambulan lewat Ada saman yang mengekor Di belakang Membonceng seseorang Mak ratih Batin Salma Wajah wanita itu sembab Matanya bengkak Dan merah Akibat menangis Salma mulai menerka-nerka Bahwa yang dilarikan Ke rumah sakit Adalah keluarga Juragan Sawit Entah itu ayah Atau anaknya Tampaknya darurat sekali Sampai memanggil ambulan Celetuk wajar Salma tidak ingin tahu Perihal keluarga itu Ia meminta Anwar untuk Segera ke rumah Datuk Punai Dari kejauhan Sudah terlihat Wanita itu Berdiri di serambi rumah Tampak sedang menunggu Ia pulang Lebih awal Dari kebun Begitu rasa gelisah Tidak kunjung Hilang Sejak cucu-cucunya Pamit pulang Mobil yang Tidak dikenalnya Berbelok Memasuki halaman Membuat degup Jantungnya Bagi suara beduk Yang ditabu Bertalu-talu Seorang pemuda Keluar dari mobil Berlari kecil Menghampirinya Datuk Kami membawa Cucu Datuk Yang pingsan Di pinggir jalan Lapor Anwar Datuk Punai Bergegas menuruni tangga Berjalan menuju mobil Benar saja Ada cucunya Berbaring tidak sadar Di pangkuan Seorang gadis Mereka Bahu-bahu Membawa Rama Masuk ke rumah Tuk Kami tidak tahu Apa yang terjadi Dengan cucu Datuk Kami pun Bertemu dengannya Sudah seperti ini Di pinggir jalan Lasar Dan yang terpikirkan Oleh kami Hanya membawanya Pulang ke rumah Datuk Jelas Salma Penuh sesal Ia panik Sampai lupa Tentang rumah sakit Justru Datuk Berterima kasih Karena kalian Membawa Rama Kesini Bukan ke rumah sakit Ketiganya Saling pandang Seakan Datuk Punai Tahu Apa yang sebenarnya Terjadi dengan Rama Lantas bagaimana Tuk Apa perlu kami Panggilkan mantri Atau dukun kampung Spontan Salma Menyikut fajar Hingga terdiam Dirinya takut Jika lo memanggil Dukun kampung Akan menyinggung Perasaan Datuk Punai Semua orang kampung Mengenal Datuk Punai Sebagai alim Yang juga alim Ramu obat Ah Jangan repot-repot Tidak lama lagi Rama akan sadar Katanya tersenyum Sejujurnya Datuk Punai Tidak yakin Bila Rama Akan sadar Dalam waktu dekat Karena sukma Cucunya itu Telah dibawa Ke alam gaib Hari belum Terlalu sore Herman serta Cucunya sudah Tiba di Tanjung Pandan Baru saja Memarkirkan motor Asis datang Menanyakan Keberadaan anaknya Rama Tak mau balik Sis Apa boleh buat Herman Berterus terang saja Daripada Memihak cucunya Dengan kebohongan Asis memijat pelipis Tidak bisa berkata-kata lagi Ia masuk ke rumah Memberitahu istrinya Bila mereka Akan menyusul Ke desa mentigi Sore ini juga Sekalian besok Lusa menggelar Tahlilan Memberingati Satu tahun Kematian ayahnya Anak itu Membangkang sekarang Ini akibat Kau selalu Memihaknya Mak Padahal Bapak sudah Mewanti-wanti Jangan kuliah Jauh-jauh Supaya Rama Bisa mengurusi Usaha keluarga Seperti biasa Lastri tidak banyak Bersuara Bila suaminya marah Tapi kali ini Berbeda Ia diam Karena terbawa Perasaan Tidak nyaman Sebenarnya Sudah tiga malam Lastri didatangi Gadis yang sama Dalam mimpinya Setiap melihat Gadis itu Ada sosok lain Yang muncul Membuat Lastri Sedikit takut Entah apa artinya Yang jelas Mimpi itu Membuat Lastri Enggan untuk tidur Apa mungkin Ada yang menelur Rama Sampai tidak ingin pulang Seperti ini Sejurus kemudian Ia menggeleng Menepis pikiran Yang mulai melantur Tidak semudah itu Rama dipengaruhi Pelet Karena setidaknya Ia menguasai Sedikit ilmu hikmah Dari sang nenek Itulah mengapa Lastri tidak terlalu khawatir Jika Rama Berpergian jauh sendirian Lastri terkejut Tiba-tiba saja Angin menderu Lalu hingar-bingar Terdengar dari atap rumah Saat diantam hujan Alhasil pergi ke desa Mentigi sore ini Harus ditunda Sampai hujan meredak Air hujan yang Tumpah ruah di kota Tanjung Pandan Bagaikan gelombang Lautan yang naik Ke darat Hujan deras Yang membasahi kota Selama lebih dari Satu jam Membuat air lumpur Serta material yang lain Mulai mengenangi jalan Di depan rumah asis Lastri berdiri Di ambang pintu Memperhatikan Suasana di sekitar Yang terasa sepi Seperti di tengah-tengah Kuburan kota Yang dipenuhi pepohonan Hari sudah senja Sayup-sayup Ia mendengar Suara azan mahrib Dari masjid Yang tidak jauh dari rumah Dahi Lastri mengernyit Siapa yang azan ini Suaranya berbeda Lastri kemudian terdiam Seperti ada Suasana lain Yang menyelinap Dalam hatinya Ia terus saja Teringat akan drama Tidak bisa Lastri pun akhirnya Memaksa asis Untuk pergi sekarang Tidak peduli Walau hujan Masih turun Dengan derasnya Saman sedang Menunggu di selasar Tidak lama Ratik keluar Dengan buru-buru Meminta Saman Untuk mengabarkan Pada orang di rumah Jika Rusdi Akan dirujuk Rumah sakit umum Yang ada di kota Tanjung Pandan Saman pun bergegas Meninggalkan puskesmas Di rumah besar itu Masih banyak kerabat Dan tetangga Yang mengemasi Sisa-sisa acara Yang tidak jadi Dilaksanakan Juhan berada Di ruang keluarga Bersama Indri Yang terus menenangkannya Saman meragu Tetapi amanat itu Tetap harus disampaikannya Walau keadaan Sedang tidak baik-baik saja Juhan Bapak kau akan dibawa Ke rumah sakit umum Lapor Saman Juhan tidak menyahut Indri yang angkat bicara Bila mereka Akan menyusul Ke rumah sakit Keadaan Rusdi Membuat pihak Puskesmas Angkat tangan Diagnosa sementara Rusdi mengalami Pecah pembuluh darah Di otak Yang membuatnya Tidak sadarkan diri Untuk kedua kali Tapi belum diketahui Pasti penyebab Kerusakan pada Kedua matanya Yang secara tiba-tiba Melewati petang Rusdi sudah berada Di ruang UGD Rumah sakit umum Daerah Tanjung Pandan Rati berdiri Di samping berankar Menuju Rusdi Yang sebentar lagi Dipindahkan ke ruang ICU Ia hanya termangu Menatap desain interior Ruangan bergaya Kolonial Yang lengkap Dengan ornamen-ornamenya Seperti bentuk pintu Dan jendela Tidak lama Tidak lama kemudian Ia disadarkan Oleh kedatangan Seseorang Danu Kau datang dengan siapa Tanya Rati Pada adik Ibarannya itu Yang ditanyai Menunjuk saman Yang menunggu Di luar Kemudian Menyodorkan Sepotol air Yang didapatkannya Dari seseorang Seperginya Rati Dari buskesmas Danu langsung Mendatangi Seorang dukun Untuk meminta Terawang Tentang penyakit Yang diderita Saudaranya itu Mbak Tadi aku Menemui orang pintar Mas Rus dan Juan Bukan sakit medis Ada orang kampung Yang mengirim Telu ganas Pada keluarga mbak Katanya pelan Rati sedikit terkejut Walaupun sebelumnya Sudah menduka hal itu Ia berang Dan mulai Menebak-nebak Siapa dalang Di balik Carut-marut Keluarganya Kalau begitu Aku akan Menemui dukun itu Untuk bertanya Siapa sebenarnya Yang mengirim telu Timpalnya sudah gerak Danu lantas Membuka tutup botol Menuang sedikit air Di telapak tangannya Dan mulai Mengusap air itu Ke wajah Serta deda rusdi Secara perlahan Maaf Apa yang bapak lakukan Rati dan Danu Terlonjak kaget Setelah seorang perawat Masuk Botol air pun Buru-buru Disembunyikan Danu izin keluar Pada Rati Sekalian menunggu Kedatangan Juan Di lain tempat Ada Salma Yang sedang terisak Karena tengah Dinasihati oleh Niar Pasalnya Mulut Fajar Yang bagai ember bocor Menceritakan Segala kejadian Siang tadi Termasuk Salma Yang minta Dibawa pergi Oleh Rama Kau itu Kau itu anak dayang Kau kira Sopankah Bicara seperti itu Dengan seorang lelaki Apalagi itu Cucu Datuk Punai Salma Semakin membenamkan Kepalanya di bantal Menahan batinya Yang tengah menjerit Ia tidak Ia tidak Ia tidak mungkin Bapak Janganlah Janganlah banyak Melamun Salma Setidaknya Datuk Datuk sampai Hati Terdengar mendekati Kamar Jujurlah sekarang Pak Apakah Bapak Yang sudah mengerjai Keluarga Rusti Apakah hantu pulong Yang meneror kampung Adalah milik Bapak Dengan muka masa Melalaki tua itu Menatap niar Matanya menyala Tubuhnya yang kurus ringki Bergetar hendak Membutakan kemarahan Apakah kau sudah lupa Kejadian setahun yang lalu Memangnya kenapa Kalau aku yang melakukan itu Sampai jasadku Belum berada di liang lahat Aku tidak akan membiarkan Keluarga biadab itu Hidup tenang Aku tidak rela Anak juragan sawit itu Menikah Dan bahagia Sampai beranak pinak Setelah berbuat keci pada Salma Setiap kali Aku teringat sidang Di balai desa Saat itu juga Ingin rasanya Kumusnakan Semua manusia-manusia Dungu Yang telah berpihak Pada anak juragan sawit itu Serga kirais Matanya yang setengah Rabun mengerjap-ngerjap Menahan kebiluan Dada keropos itu Menyimpan kepedihan Mendalam Lalu apa bedanya Bapak dengan keluarga itu Bukankah itu perbuatan keci juga Cukuplah Bapak yang melakukan perbuatan itu Jangan melibatkan Salma Jangan menurunkan hal yang tidak-tidak padanya Balas niar Sementara Salma terus berusaha menengahi pertengkaran ibu dan kakeknya Yang mulai memanas Aku bersumpah Aku bersumpah Bahwa api dendamku tidak akan padam Sampai seluruh keluarga itu merasakan balasan yang setimpal Manusia itu sangat amat Liah telah tanah dikelekak Dikeruknya sedikit demi sedikit Untuk memperluas kebun sawit miliknya Dia telah merasakan akibat keserakahannya Ujar kirais menyudahi pertengkaran Niar dan Salma saling berpelukan Mereka sama-sama terguncang Dengan sifat keras lelaki tua itu Sudahlah Jangan terlalu dipikirkan Semuanya akan baik-baik saja Bila kita selalu berlindung pada yang maha kuasa Ujar niar meyakinkan Salma Kemudian mengajak anaknya itu makan bersama tanpa kirais Yang entah pergi kemana Selesai makan Niar pamit pergi ke balai Memenuhi undangan kepala desa Ketika Salma sedang mengemasi meja makan Kakeknya masuk ke dapur menciptakan suasana canggung Tiba-tiba kakeknya memberi perintah Tolong kau bersihkan gubuk Salma terjengang Masalahnya Gubuk itu sangat dilarang untuk didekati Apalagi dimasuki Tapi ini Tidak ingin membuat kakeknya marah lagi Salma pun bergegas menunaikan perintah Dada langsung berdebar-debar mendekati pintu Ada rasa takut bercampur penasaran Begitu dibuka Isi di dalamnya membuat dahi mengerenjit Ternyata Bubuk itu memang dijadikan penyimpanan barang-barang lama Tidak ada benda klenik seperti dugaannya Di sudut ruangan ada ranjang besi yang tidak digunakan Semenjak neneknya meninggal Pintu yang terbuka lebar membuat angin leluasa masuk Atmosfer mendadak berubah Tidak biasanya Bulu kuduk Salma meremah Aroma menyengat dari kemenyan menyergap indera penjuman Salma Seakan-akan mendorongnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat aneh Yang berbisik di telinganya Aku budakmu Aku akan melakukan apapun Bisikan serak itu amat jelas menembus kesunyian malam Tidak Aku tidak mau terikat apapun dengan bangsa jin Bekik Salma terpundur ke belakang dan sontak pergi dari sana Ia berlari sembari menangis masuk ke dalam rumah Tidak ada siapapun di sana selain dirinya Ia ketakutan merengguk di ranjang Menangis sejadi-jadinya Hingga lelah dan tertidur Johan baru saja tiba di rumah sakit Ia mengeratkan topi hodi Begitu keluar dari mobil Malu sekali rasanya berjalan di tempat umum Dengan wajah yang seperti itu Ayahnya sudah berada di ruangan Aisyu sekarang Tampak pamannya duduk sendirian di depan ruangan Sedangkan ibunya sudah pulang dengan alasan Mengambil barang yang diperlukan Padahal ia sudah tidak sabar ingin menemui dukun yang tadi ditemui Danu Di pertigaan jalan desa Rati meminta Saman berbelok ke kiri Yang mana bukan jalan menuju rumah Endah kemana kita Tanya Saman Rati tidak menjawab Ia meminta Saman untuk terus maju Sesuai arahannya Hingga sampai di sebuah rumah Saman terheran Bukankah itu adalah rumah yang didatangi Danu sebelumnya Mengapa kesini Mau menanyakan keadaan Pak Rusdika Tanya Saman lagi Kau menunggu saja Sahut Rati seraya turun dari motor Saman mendengkus Bagai orang bodoh menunggu di teras kedinginan Di dalam sana Rati menemui seorang lelaki tua yang dipanggil keramat Karena profesinya sebagai dukun sejak dulu Apa yang membawa kau kemari Tanya lelaki tua itu Rati langsung mengutarakan kedatangannya Tadi ipar aku sudah kesini Dan sekarang aku datang mau bertanya Sekiranya Aki bersedia memberitahu Siapa yang telah mengguna-guna suamiku Lelaki itu mengangguk Lalu menabur menyan di atas bokor Dan mulai memenjamkan mata Berkomat kamit merapal jambi Ia pun membuka mata sesaat kemudian Suami kau memang hendak dihabisi Dan yang melakukan itu bukan orang jauh Dia memang benci dengan keluarga kalian Rati berpikir keras dan tebakannya langsung tertuju pada Kirais Menurutnya siapa lagi yang akan berbuat demikian Jika bukan Kirais yang sakit hati Keluarganya tidak pernah masalah apapun dengan orang kampung Kecuali dengan keluarga Kirais Usai dengan tujuannya Rati pun keluar menghampiri Samen Dengan wajah yang tidak sedap dipandang Jahat Memang jahat orang itu Aku sudah yakin Kalau orang yang mencelakai keluarga aku Kau tahu man Semua itu ulas si tua bangka Kirais Samen terkejut mendengarnya Meski begitu Ia tidak serta-merta percaya Burat Jangan asal menuduh Perkara gaib tidak ada yang bisa memastikan Salah-salah menjadi fitnah Lagipula tidak mungkin Kirais melakukan itu Dia orang taat Tidak pernah tertinggal sembayang di surau Tahu-tahu Rati tertawa sumbang Seraut wajahnya penuh jemoh Eman Yang bersongkok belum tentu baik hatinya Dia sembayang hanya untuk menutupi kelakuannya Rati mendengkus serta melengos Lalu meminta Samen segera mengantar pulang Rama melalui sederet rumah yang tidak berpenghuni Ia mendongak Langit tampak gelap Jalanan pun semakin senyap Lalu melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan Jarumnya tidak bergerak sama sekali Rama begitu tenang Walaupun tahu bahwa dirinya berada di alam gaib Dari kejauhan terlihat sekelompok orang memakai baju putih Yang menembus pekat malam Langkah Rama seolah-olah dipandu mengikuti gerak langkah mereka Ia ingin mendahului barisan Tapi kakinya tidak mampu bergerak cepat Kemudian melihat Dali yang sangat bertentangan dengan keyakinan Islam Bahwasannya ada beberapa orang yang mengadakan ritual di kuburan Banyak batunisan yang berserak Juga lubang galian yang mengangat Perhatian Rama terali oleh suara gemerincing rantai Serta bola-bola besi Yang membelenggu beberapa orang Seperti pekerja paksa Satu diantaranya sangat familiar bagi Rama Itu Pak Rusdi Ia belum tahu pasti apa yang terjadi Tapi keberadaan Rusdi di sana Membuat pikirannya jadi rancu Kakinya kembali melangkah Kemudian tiba di depan sebuah gerbang indah dan besar Di mulut gerbang tertata rapi jalanan kembar yang pinggirnya Dihiasi oleh bunga warna-warni Pantulan cahaya lampu hias yang menerangi setiap tanaman dan jalan Menambah indah suasana Rama terus melangkah mendekati sebuah halaman luas Yang di sisi kanannya bertengger kereta keraton Dihiasi bunga melati Yang biasanya diperuntukkan bagi sang pengantin Rama masuk ke dalam geraha yang megah itu Wajah-wajah orang di sana baik laki-laki maupun perempuan Tidak satu pun dikenal Mereka memandang Rama dengan pandangan penuh curiga Tidak jauh dari pintu Rama tertegun Hatinya berdesir menatap wajah Ayu Yang terbaring di atas altar Memakai kebaya gemerlap Salma? Ia terenyak Lama-lama terdengar lantunan kalam Allah Doa-doa berbendung di telinga Rama Dari arah depan mendadak cahaya terang menghunus mata Manakala cahaya itu lenyap Rama mengerjap-mengerjap Lalu segera membuka mata Ketika merasakan dengkus nafas dekat dengannya Ia menjadi tegang Ketika ada wajah berjarak sekilan darinya Kemudian buru-buru bangun dari tempat tidur Meraih baju hem yang tergantung di dekat pintu Sejak tadi Aziz memperhatikan anaknya Yang terbaring bertelanjang dada Akhirnya Rama kembali ke alam manusia Setelah dua hari tidak sadarkan diri Apa yang kamu temukan di jalanmu Sindir Aziz yang masih diselemuti kesal Rama masih diam mengingat-ingat lagi Apa yang terjadi di alam gaib Ia terpental kembali ke alam manusia Setelah keluarganya melakukan istiqhosa Padahal masih ingin tahu mengapa Salma Bisa berada di alam gaib Ia menyebab sedikit kurden pintu Tampak keluarga sedang ramai berkumpul di tengah rumah Dua sepupunya juga berada di sana Ia pun turut bergabung Ada apa rame-rame begini Tanyanya berbisik pada agam dan elang Tentu saja membahas pernikahan kau dengan anak dayang itu Saud elang terkikikirli Apa maksudmu? Kenapa bapak tiba-tiba berubah pikiran? Bukankah melatih calon menantu idaman bapak? Katanya tidak percaya Ada rasa senang ketika ayahnya menyetujui hubungan dengan gadis pilihannya Akan tetapi agam buru-buru meralat candaan itu Elang hanya bergurau Acara tahlilan baru selesai Kok mana tahu karena tidak sadar selama dua hari bang? Rama melirik gusar ke arah elang Kedegara itu hampir saja elang merasakan hantaman kepalan tangan Rama Di atas anak tangga Herman terus memerhatikan beberapa orang Yang lewat tergesa di depan rumah Tidak lama kemudian terdengar kabar kematian Yang disiarkan melalui toak surau Mereka terkejut Mahrib tadi Rusdi mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit Kehilangan sosok ayah menjadi pukulan terbesar bagi Juan Apalagi ayahnya pergi begitu cepat dengan tidak wajar Kesedihan membuatnya amat lelah Matanya tampak sayup-sayup menahan kantuk Ia pun akhirnya tertidur dengan posisi duduk Tersandar di samping jasad ayahnya Yang terbujur kaku ditutupi kain Tiba-tiba tubuh Juan seperti ditarik amblas terbenam ke dalam kasur Di hadapannya telah berdiri sosok wanita berwajah pucat pasi Terkadang wajah itu berganti menjadi wajah gadis yang sangat dikenalinya Kau perempuan setan Teriakan Juan bagai di ruang hampa Tidak terdengar apapun meski sekencang-kencangnya mengeluarkan suara Sosok itu menyeringnya berjalan mendekati Juan Kembalikan kesujianku yang sudah kau renggut Sergahnya parah Tubuh Juan bergetar hebat wajahnya pucat seolah tidak dialiri darah Bapak kau sudah aku kirim ke Jahanam Sekarang giliran kau yang harus menembus dosa-dosa kau Ujar sosok itu menunjuk pelatih tajam yang tiba-tiba tergenggam merat di tangan Juan Ia ketakutan setengah mati Tidak mampu melawan tangannya yang bergerak sendiri Menyayat beberapa bagian kulit wajah yang berbisul Ia mengerang kesakitan Sampai menggelepar-gelepar di lantai Juan! Juan! Ia terperajat bangun tatkala indri menggugahnya Dekup jantung Juan secepat larian kuda Pelu sebesar visi jagung Membasai wajah serta kaos yang dikenakannya Cucu Kirais Cucu Kirais yang mencelakai aku dan Bapak Perempuan itu baru saja menerorku dalam mimpi Selain Rati dan Danu Tidak ada siapapun yang menggubris omongan Juan Mereka menganggap lelaki itu terlalu bersedih Sehingga mengalami mimpi buruk Mengapa kalian diam? Apa yang dikatakan anakku memang benar? Keluarga itu sudah bersekutu dengan setan Untuk membalas dendam Saman menggelen kepala mendengar Rati berkuar-kuar Memang sudah tidak waras Masih sempat-sempatnya menuduh orang dalam suasana berduka seperti itu Sesaat kemudian terdengar suara pentungan dibaringi teriakan beberapa orang Yang melewati rumah Rusti Hantu Pulong! Hantu Pulong! Teriakan itu mengundang kegaduan Beberapa pelayat akhirnya menghambur mengejar makhluk itu Mereka terus memburu hantu pulong yang melesat cepat Mengarah ke belakang surau Hantu Pulong itu masuk ke sana Salah seorang melihatnya dengan jelas Hantu Pulong menyusup bagai kilat ke dalam gubuk milik Kirais Kirais! Keluar! Suara ribut-ribut di belakang rumah memaksa niar keluar Ia dibuat terkejut banyak warga yang mendatangi rumahnya Setengah berlari ia menghampiri kerumunan Ada apa ini? Tanyanya bingung Lihat! Ada caceran darah di sini Teriakan itu sontak mengalihkan perhatian seluruh warga yang ada di sana Memang ada tetesan darah segar di tanah hingga dinding gubuk Bukti itu pun menguatkan perasaan kewarga Bahwa hantu pulong yang selama ini meneror desa Adalah makhluk peliharaan keluarga Kirais Benarkan apa yang dikatakan Mbak Rati Kalau tua bangga itu bersekutu dengan setan untuk mencelakai orang Tuding danu yang juga ikut rombongan Cepat buka pintu gubuk Kami melihat Tantu Pulong masuk ke sini Teriakan itu menyulut kemarahan warga Mereka mendesak niar untuk segera membuka pintu Walau gelisah niar tetap memenuhi permintaan itu Demi mematahkan tuduhan warga terhadap keluarganya Di sana ia seorang diri tanpa mertua juga anaknya Gembok serta anak kunci yang tergantung Disangkutkan di pintu membuat niar was-was Sebab tidak biasanya pintu dibiarkan begitu saja tanpa dikunci Sudah pasti mertuanya ada di sana Apalagi setelah sholat asar Niar tidak menjumpai lelaki itu Apa yang kau tunggu? Cepat buka pintunya! Dengan ragu-ragu niar mendorong pintu Sungguh mengejutkan Bukan kirais yang ada di dalam sana Melainkan Salma Niar melangkah cepat mengambil anaknya yang terbering di atas ranjang besi Tetesan darah yang ada di samping Salma Menambah kegeraman warga Ternyata perempuan ini yang berulah Niar segera memeluk Salma melindunginya dari amukan masa Tidak! Kalian tidak boleh sembarangan menuduh! Bela niar Sorak sorai warga yang sudah kesal membangunkan Salma Kelopak matanya bergerak-gerak Lalu terbuka dengan semestinya Ia pun langsung disuguhkan wajah-wajah penuh amarah Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanyanya tidak mengerti Danu maju dengan dada bergemuruh Tidak tahan lagi hendak meluapan segenap kebenciannya Kau yang bertanggung jawab atas kematian abangku dan penyakit Juan Kau juga bertanggung jawab atas kematian bayi-bayi Serta janin yang hilang secara tidak wajar Danu pun ditimpali oleh teriakan-teriakan warga yang sependapat dengannya Kalian tidak bisa berkata seperti itu terhadap anakku Niar mulai menangis memeluk Salma begitu erat Sembari menjauhi kerumunan Semula Salma takut membela diri Tetapi rasa itu sirna ketika melihat air mata ibunya Demi apapun Salma tidak akan membiarkan ibunya menangis Untuk kedua kali seperti di balai desa kala itu Kalian hanya bisa menuduh dengan bukti lemah seperti itu Silahkan, gorok leherku jika memang keluarga ku terbukti bersalah Tantangan Salma membuat kemarahan warga semakin menjadi jadi Dasar perempuan setan, mati saja sekalian Danu hilang kendali Melempar bekas lampu minyak ke arah Salma Hingga serpihan kaca lampu minyak melukai wajahnya Perbuatan itu pun diikuti oleh warga Mereka mengambil apa saja yang ada di sana Dan mulai melempari ibu dan anak itu Saman maju menghadang untuk meredam ketegangan Juga supaya mereka berhenti melempari Salma yang sudah terluka Minggir koman, kami akan menyeret keluarga jahat ini Seret mereka, bakar rumahnya Keadaan jadi semakin kisru, mereka menarik Salma hendak di arah keliling kampung Sebelum dijatuhi hukuman adat Cukup Teriakan itu menghentikan aksi brutal warga Datuk punai tiba bersama kisuar Kalian jangan sekali-kali main hakim sendiri Apa kalian mau masuk bui gara-gara membunuh anak orang Serga kisuar Danu berdecak sembari meludah Sudah lagi, jangan hakim membela manusia terkutuk ini Segala macam bentuk cacian dan hinaan dilontarkan kepada Niar dan Salma Wanita parubaya itu hanya bisa menangis Sembari menyekah darah di wajah anaknya Masalah pelik seperti ini tidak akan bisa kalian uraikan dengan hati panas Sebaiknya, kalian pulang Dan kau Danu Lebih baik membaca yasin untuk abang kau Daripada keluar-keluar di sini Danu mendengkus Kata-kata pedas datuk punai seakan membuatnya kehilangan muka di depan halayak Ini belum selesai tuh Kita harus menyidangnya di balai desa Kemudian warga pun bubar mengikuti nasihat datuk punai Seperginya warga Tinggallah beberapa orang di sana Niar Sebaiknya kau menginap dulu di rumahku Takut kalau warga kembali lagi Saran datuk punai Niar memang ketakutan setelah diamuk masa Tapi ia tidak bisa menerima tawaran itu Bapak belum pulang Aku takut nanti Bapak mencari kami Datuk punai dan Kisuar menolai satu sama lain Mereka heran Mengapa sampai tengah malam Kirais belum pulang Kemana gerangan Bapak kau? Tanya Kisuar Niar mengatakan jika ayahnya pamit ke kebun selepas asar Tapi sampai tengah malam begini Belum juga pulang Sungguh tidak biasa Karena Kirais tidak pernah bertamu ke rumah orang sampai larut Sudah pasti ada hal yang tidak beres Niar pun menyadari ketidakhadiran ayahnya Karena setelah sholat isa Ia langsung tertidur Dan bangun-bangun sudah di kepung warga Biar nanti aku menyuruh Herman Mencari Bapak kau Sekarang kalian pulang dulu ke rumahku Akhirnya ibu dan anak itu bermalam di rumah Datuk punai Sesampainya di rumah Datuk punai Niar dan Salma masuk dengan perasaan segan Sebab ada beberapa keluarga Datuk punai yang masih berkumpul di tengah rumah Jangan sungkan Masuk saja Ajak Datuk punai Beruntung sekali Niar dan Salma diterima dengan sangat baik di sana Datuk punai melambai Lastri di ambang pintu dapur Lalu menyodorkan bungkusan Lastri bergegas mencampur bubuk tanaman obat Yang diberikan ibu mertuanya dengan air hangat Dari dapur ia menghampiri anak-anak yang duduk di tengah rumah Sembari membawa obat dalam cawan keramik Sini, makci, obati luka kau Ujar Lastri yang langsung duduk berhadapan dengan Salma Untuk sesaat Lastri terdiam memandangi wajah Salma Dengan penutannya Ia terenyuh karena wajah-wajah semu itulah Yang hadir dalam mimpinya tiga hari belakangan ini Makci, panggil Salma pelan tak kalah Lastri terjenuh Wanita itu terkesiap buru-buru mengesampingkan pikirannya Dengan telaten, ia mengoleskan obat di wajah Salma Yang terdapat beberapa luka gores Nah, apa yang sudah terjadi sebenarnya? Mengapa orang bisa menuduhkan seperti itu? Niar menoleh ke arah anaknya yang terdiam Aku tidak bersalah Gumamnya liri Takut membuat Salma tertekan Lastri pun langsung mengalihkan pembicaraan Tidak lama itu, Salma undur diri menuju serambi Dan duduk sendirian di atas anak tangga rumah Bergeming menatap jauh dengan redup Pandangan matanya yang sayuh Ke arah semak belukar Dan rumput ilalang di samping rumah Aroma maskulin menguar dari belakang Bersamaan dengan itu, seseorang ikut duduk di sampingnya Jangan terlalu dipikirkan Uca Rama pelan Pemuda itu baru saja selesai melakukan wirid Saat melihat Salma berjalan keluar Katakan padaku Rama Apakah bisa menolak Kalau sudah tidak punya pilihan lain? Bukan keinginanku untuk menerima perjanjian Yang diturunkan datuk Seberapa kuat aku menolak Tetap saja aku akan terikat dengan perjanjian itu Salma tercekat Matanya mulai memanas menantangis Jadi begitu Batin Rama Akhirnya ia mendapatkan jawaban Atas keberadaan Salma dan Rusti Di alam gaib waktu itu Seandainya bisa Aku ingin kembali saat bapak masih ada Pasti semua ini tidak akan terjadi pada aku Karena ada bapak yang akan melindungiku Tangan Rama terulur Hendak menghapus air mata Yang melesak bergantian Membasai pipi Salma Tapi ia segera menarik tangannya Matanya yang cerah menatap Salma penuh makna Bagaimana kalau Menikah dahulu Baru berobat kemudian Ali Salma sampai bertaut Sebab tidak paham maksud ucapan itu Menikah Siapa Tanya Salma bingung Tentu saja kita berdua Menikah dulu Baru aku bisa membantukah Memutus perjanjian dengan Jin itu Aku rasa Setimpal jika dibayar dengan pernikahan Karena memutus perjanjian dengan Jin Tidaklah mudah Bisa-bisa aku mati Diserang balik oleh Jin peliharaan kau itu Bagaimana Setuju Salma terperangah Tidak menyangka lelaki seperti Rama Punya selera humor juga Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh